Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah Menerima piagam penghargaan dari Direkturat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Penghargaan itu diterima PLT Gubernur Aceh Sebagai salah satu pemangku kepentingan yang peduli dan mendukung Konservasi Satwa Liar di Aceh Penghargaan yang diserahkan oleh Dirjen KSDAE itu Diterima langsung oleh PLT Gubernur Nova di Hermes Hotel, Panda Aceh Selasa 4 Agustus 2020 Selain PLT Gubernur, penghargaan tersebut juga diberikan Untuk Wali Nanggro Aceh, Ketua DPR Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda Bupati Aceh Tamiang, Bupati Pidi, Bupati Bener Meriah, dan Bupati Aceh Timur Penghargaan juga diberikan untuk sejumlah individu dan organisasi lainnya Yang telah berperan mendukung langkah-langkah konservasi Satwa Liar di Aceh PLT Gubernur Aceh dalam sambutannya mengatakan Kegiatan yang dilaksanakan Dirjen KSDAE itu Patut didukung dan diapresiasi Sebab selain memberi penghargaan terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan kelompok masyarakat selama ini Kegiatan tersebut juga dapat menjadi cambuk Agar semua pihak lebih aktif Menjaga kelestarian lingkungan di Aceh Menurut Nova, dengan luas area hutan Aceh yang mencapai 3,5 juta hektare Maka tidak mudah bagi pihaknya untuk melindungi semua Satwa Liar tersebut Oleh sebab itu, ia mengajak tiap individu dan kelompok masyarakat Untuk bekerjasama melindungi Satwa Liar yang berada di Aceh Sementara itu, Direktur Jenderal KSDAE Wiratno menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak Baik individu maupun organisasi yang telah berperan Mendukung langkah-langkah konservasi Satwa Liar di Aceh Wiratno menyebutkan Upaya konservasi alam dan Satwa Liar harus dilakukan dengan 5 konsep Yaitu kepedulian, keberpihakan, kepuloporan, konsistensi, dan kepemimpinan Sub indo by broth3rmax